Gadis remaja asal Bantaeng, Sulawesi Selatan Kejujurannya, membawanya pada maut Rosmi mengaku pada keluarga telah berhubungan intim dengan kekasihnya Ayah, ibu, dan kakak-kakak Rosmi Yang berasa balu menganiaya korban hingga tewas Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali berjumpa dengan saudara aku sekalian Saya berdoa dan berharap Saudara aku dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Nah saudara saya ingin menanggapi sebuah video Dan juga memberikan awasan kepada saudara Khususnya saudara saya iman sehingga kita tidak salah melangkah Kita mengambil tindakan keputusan tidak salah Ada kisah yang lumayan membuat hati kita jadi sedih Dimana seorang keluarga saudara Anak perempuannya mengaku kepada keluarganya kakak dan papa mamanya Bahwa dia tidak lagi original saudara Mengerti maksud saya ya Tidak lagi original akhirnya Karena Rasa malu keluarga Maka dia melakukan tindakan menganiaya anak perempuan ini Anak gadis ini Sampai Akhirnya nyawanya tidak tertolong Ya Akhirnya nyawa putus saudara Nah Ini sesuatu hal yang sangat miris Hanya karena rasa malu Maka Nyawa putus Ini keputusan yang sangat tidak bijak Saudara aku Kita sebagai orang yang percaya Ketika ada kasus-kasus seperti ini Kita tidak bisa menghakimi Kita harus mencari jalan keluar Harus memberikan solusi Kalau Tuhan Yesus datang saudara Untuk mencari menyelamatkan orang yang berdosa Tidak ada manusia yang sempurna Kalau Tuhan datang untuk menghakimi Orang berdosa Maka semua isi dunia ini kan habis Yesus datang dengan kasihnya untuk menyelamatkan orang yang berdosa Dan jangan kita menghakimi Saudara bayangkan Untuk mengurus anak itu Dari bayi sampai besar Sampai anak gadis Itu butuh perjuangan Proses yang begitu panjang Kemudian karena hanya mempertahankan rasa malu Lebih memilih Lebih mempertahankan rasa malu Mau ditaruh di mana muka Maka nyawa melayang Proses Ya begitu Satu manusia yang mulia Habis Saudaraku Khususnya saudara siiman Apapun bisa terjadi dalam kehidupan setiap manusia Tetapi ketika saudara memlangkah Mau bertindak Mintalah tuntunan Tuhan Libatkan Tuhan Yesus Bekerja dalam kehidupan saudara Tuhan datang untuk mengajarkan kita tentang kasih Bukan penghakiman Sekali lagi saudara Hukum yang terutama di dalam kitab Suci kita Alkitab adalah Kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu dan jiwamu Dan kasihilah sesamamu manusia Hanya yang saya temukan ini adalah Alkitab Saudara Ya Bagaimana kita mengasihi Tuhan Elohim Dan mengasihi sesama manusia Bukan hanya mengasihi Elohim Tetapi bisa Menghabisi sesama manusia Vertikal dan horizontal Itu adalah Hukum yang tertinggi di dalam Bible Ketika saudara menghadapi seperti itu Khususnya keluarga-keluarga Kristen Didik baik-baik Dia telah melakukan dosa Ampuni anakmu Sayangi Jangan dihabisi Hanya karena rasa maluhmu Ya Jangan dihabisi anaknya Hanya karena rasa malu saudara Komunikasi Katakan bahwa Tuhan mengampunimu Tuhan pasti menolong kamu Bukan kita kompromi dengan dosa Tetapi bukan hak kita untuk menghakimi Bahkan menghabisi Nyawa seseorang Komunikasi cari jalan keluar solusi Ada jalan yang terbaik Ini saudara ku Sehingga kita tidak salah melanggar Libatkan Tuhan Yesus Dalam setiap saudara Apa yang saudara ingin kerjakan Sehingga kita tidak salah melanggar Prioritaskan Tuhan Sehingga Tuhan akan menolong saudara Sebab tujuan kita hidup bukan Di dunia ini saudara Bukan untuk memperkaya diri Membuat kita semakin terkenal Bukan Tujuan Tuhan adalah Bagaimana kita hidup menjadi berkat Menjadi saksi Di muka bumi ini Dan pada akhirnya Tuhan memanggil kita Untuk masuk ke dalam Kerajaannya yang kekal Itulah tujuan kita Bukan saudara ketika jabatan tinggi Bintang 2, 3, dan seterusnya Lupa semuanya Siapapun saudara Ajaran Kristus adalah ajaran Yang luar biasa bagi saya Dan banyak orang telah membuktikan Kalau di dalam Kristus Ajaran kasih Mengajarkan kasih Karena dia adalah Elohim sendiri Alkitab berkata Sejak semula Dia sudah punya Kemuliaan itu Semoga firman Tuhan ini Memberkati saudara semua Mari kita berdoa Bapak diberkati umatmu Yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Biarlah firmanmu juga Menjadi remah bagi kami Menjadi awasan kami Untuk hidup di dunia ini Sehingga kami tetap berjalan Dalam tuntunan Tuhan Dan tidak salah Melangkah Kami percaya rohmu Memimpin Dan selalu menyertai kami Dalam Kristus Yesus Kami berdoa kepada Bapak di surga Haleluya Amen Amen Tuhan memberkati saudara semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!